Biar seterusnya, ada tangan-tangan yang ada di sekitar Adalah sakitkan, kejalanan kan, tidak-tidak terlalu Jadi jangan karena sombong Kita menjadi orang yang tetap hidup rendah hati Peringatan itu, ditujukan untuk pada setiap orang yang sombong, coklat Dan tinggi hati yang berkata bahwa hari ini atau hari esok Dia datang berangkat ke depan dan terlalu tinggal Dan sangat kemudian dia ada untuk orang ini dan berbagi Dia bisa berkata oleh ini dan berbagi Ini ditujukan untuk pada orang yang berbikian Orang yang sombong, mereka selalu menandakan kekuatan mereka Peluang mereka, kepintaran diri mereka Sehingga mereka tidak menandakan ke sana Tidak menaruhkan dalam rencana ini Setiap rencana mereka Segala yang tidak menandakan, mereka menandakan diri mereka sendiri Orang yang sombong Mereka akan menandakan dengan mutlak Mereka akan menandakan bahwa dia selalu melakukan segala sesuatu di hari esok Seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi di hari esok Dan dia mahu untuk menandakan segala sesuatu yang terjadi di hari esok itu Dan ternyata dia lupa bahwa hari esok itu penuh dengan maksia Dan hari esok itu yang tahu ada satu orang saja Satu orang saja Yaitu Tuhan 365 hari Kedepan kita hari 24 Terdetang di depan kita Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di sana Apa yang kita temui Tidak kalang kami, keberhasilan kami, kejelakangan kami Atau kami Segala sesuatu yang bisa saja berbindahkan dalam kita Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi Semua itu yang menandakan di sini Hanya Tuhan yang tahu Sebab Tuhan Dia yang menandakan sejarah Hari kemarin, hari sejati Bahwa hari esok Hidup kita ini Tidak sepertinya ada di dalam kita Di dalam penyewasaan kita Terutama pada masyarakat kita Selalu pernah mengingatkan Dainya Tuhan Jangan memuji diri Karena esok hari Karena engkau Tidak ada apa yang akan terjadi Hari itu Kita bisa lihat di Amsal 27 ayat 1 Maka belajarlah untuk rendah hati Di hadapan Tuhan Terutama dalam menjalani kehidupan kita Tidak ada di tahun yang baru ini Kita masuk ke tahun yang baru ini Tahun yang penuh dengan misteri Tentu kita tidak bersalahkan Jangan lupa mencari kehidupan Tuhan Karena Tuhan menerani sejauh Kemarin, baik kemarin, hari ini, hari esok Setiap warna menjalani kehidupan ini Dengan sebuah rencanaan sesuatu Tidak boleh berbuatkan Tuhan Yaitu merencanakan sesuatu Perlu untuk melibatkan Tuhan Di dalamnya Karena Tuhan sudah pernah tahu Apa yang sudah terjadi Dengan ketuk mulia rencana Merencanakan sesuatu untuk dilakukan Dalam perjalanan diri Hari esok itu baik Namun segala rencana itu Seharusnya memperlihatkan Kita bergantung dengan kita Kepada Tuhan Kita sama bergantung kepada Tuhan Kita mau mengucapkan Tuhan Dalam setiap rencana kita Mungkin Ketum gak rencana bahwa Ketum mau keusahaan Ketum hanya bisa rencana saja Tapi Semua itu telah bergantung Jangan sampai Ketum hanya sebatas Ketum punya rencana Tetapi Ketum punya rencana itu Tidak berjalan Semua manusia yang Dia punya kecanggihan teknologi Tidak punya aslinya Tidak Tidak mengetahui Apa yang terjadi Pada hari esok Kita masuk ke Ketum punya hidup Yang sementara Ketum jalani Ketum tidak tahu Apa yang akan berakhir Ketum tidak tahu bahwa 365 hari 2024 ini Tidak tahu Hidup menurut ini Sampai dimana Termasuk hidup Yang kita jalani Kita tidak tahu Kita tidak tahu Ini semua misteri Terkait dengan hidup Hidup kita terbatas Ada lalu mati Kita pilih hidup sebagai kuat Adalah kemudian Bilang Pagi Hari Dan denau Bilang pajar Dan nyitir Hanya ada satu pribadi Dia tahu Hari esok Maka selalu kita juga mencari Dan mengetahui Dan mengetahui Tentang Kehisi Kehidupan kita Bapak Mama Saya percaya Bahwa Tahun Yang lalu Dalam setiap Rancangan Tidak manusia Tidak Ketika di malam tadi Kita duduk Tidak keluarga Kita duduk Mungkin ada yang Tidak ada yang Tidak ada yang Tidak ada Tidak ada Tidak ada Jadi Tidak ada yang Tidak ada BGE Terima kasih.